Ukraina menyebut rudal Rusia telah melewati wilayah Rumania dan Moldova. Klip ini langsung ditanggapi oleh pihak Rumania. Mereka menyebut tak ada serpihan rudal yang ditemukan di wilayahnya. Ukraina mulanya menegaskan bahwa dua rudal jelajah kaliber yang ditembakkan oleh kapal perang Rusia di Laut Hitam telah melewati wilayah udara Ukraina. Kemudian menyeberang ke Moldova dan selanjutnya ke Rumania sebelum masuk kembali ke Ukraina. Klip ini diungkapkan oleh Valery Zaluzny, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina. Kementerian Pertahanan Moldova juga mengatakan sebuah rudal telah memasuki wilayah udaranya di dekat kota Moksera di wilayah Transnistria yang memisahkan diri. Waktu dugaan pelanggaran bertepatan dengan yang dilaporkan Zaluzny. Namun Kementerian Pertahanan Rumania membantah klaim bahwa wilayah udaranya telah dilanggar. Sebelumnya Rusia juga dituduh menembakkan rudal ke wilayah Polandia yang berbatasan langsung dengan Ukraina dan menewaskan dua warga. Kementerian Pertahanan Rusia melalui akun telegram yang menyebut dugaan jatuhnya rudal Rusia ke wilayah Polandia merupakan provokasi yang disengaja. Namun Presiden Polandia duda menduga jika rudal ini bukan dari Rusia. Tabur ledakan rudal tersebut juga merupakan perbuatan pertahanan udara Ukraina. Meski demikian ia menilai rudal itu bukan serangan yang disengaja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!